Shalom adik-adik! Eh ada Kak Sylvie! Eh ada Kak Mega! Halo Kak gimana kabarnya? Baik Kak Mega! Eh ngomong-ngomong adik-adik sekolah minggu apa kabar ya Kak? Iya gimana ya adik-adik semuanya masih sehat kan? Kalau ada yang sakit kita bisa doakan sama-sama ya Kak ya. Kak Mega hari ini kita mau sekolah minggu loh. Wah semangat Kak Sylvie! Kalau gitu berarti adik-adik di rumah pakenya sudah harus yang rapi ya. Iya jangan lupa alkitabnya disiapkan ya. Betul duduk yang rapi jangan lupa Kak coba senyum juga sama saudara-saudara yang ada di rumah sambil kita siap mau puji Tuhan. Iya kita semua harus siap puji Tuhan ya Kak. Adik-adik bangkit berdiri dulu yuk. Nah yuk kita mau puji Tuhan apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Wah kita panggil Laskar Kristusnya ya. Ya Laskar Kristus! Siap! Saya bukan pasukan berjalan. Pasukan berkuda. Pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh. Tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus! Siap! Gerak! Dur! Saya tidak menembaki musuh. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi! Saya bukan pasukan berjalan. Pasukan berkuda. Pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh. Tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap! Gerak! Dur! Saya Laskar Kristus. Siap! Gerak! Dur! Saya tidak menembaki musuh. Tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mulai sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Hari ini kami penuh sukacita. Kami mau mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami dari awal hingga akhir nanti supaya kami boleh bersungguh-sungguh mengikuti sekolah minggu ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam sakit. Kiranya Tuhan Engkau berkati supaya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kesembuhan. Terima kasih untuk berkatmu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Silvi, Kak Silvi kalau disuruh bohong mau nggak? Wah nggak mau Kak. Wah hebat. Kalau di sekolah suka nyontek nggak? Wah nggak suka nyontek Kak. Hmm karena kita sebagai anak Tuhan harus berani tampil beda Kak. Hmm Kak Mega juga mau belajar tampil beda. Eh ayo Kak kita nyanyi ada lagunya loh itu. Oke kalau gitu kita ajak adik-adik dirumah untuk ikuti gerakan dan puji Tuhan sama-sama ya Kak. Yuk Kak. Yuk. Saat iblis merayuku aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis mengodaku aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasihnya firmanya tegukanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis merayuku aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis mengodaku aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasihnya firmanya tegukanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik dirumah siapa nih yang suka baca Alkitab setiap hari? Wah banyak nih Kak yang suka baca Alkitab. Seneng deh jadinya. Kita harus rajin baca Alkitab ya. Supaya semakin cinta dan kenal sama Tuhan. Kak. Ayo Kak kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Oke kita puji Tuhan sama-sama ya. Baca Kitab Suci doa tiap hari 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 Adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Amin. Tuhan Yesus East Karena Gilgal ini adalah tempat perjanjian Allah dengan Yosua Aku disini membawa 2000 pasukan Wah banyak sekali Aku tidak takut sama bangsa manapun juga Karena pasukanku banyak 2000 Aku siap untuk berperang Aku akan perang melawan bangsa-bangsa kuat Aku tidak takut Hmm tapi Aku sudah diingatkan sama Samuel Aku suruh nunggu dia selama 7 hari Hah ngapain sih Samuel suruh aku nunggu 7 hari Kan capai aku Sudahlah kalau memang aku suruh perang Aku berani perang Tentara aku banyak 2000 orang Aku berani maju Lama sekali Samuel Aku sudah nunggu berhari-hari Dimana Samuel Hmm Samuel gak datang-datang Kenapa sih Ya aku tahu Samuel disuruh Tuhan Tapi 7 hari itu lama Aku harus melawan Filistin Tapi Meskipun tentara aku banyak Eh tentara Filistin lebih banyak lagi Dia punya 3000 Dan 6000 Pasukan berkuda Aduh gimana ya ini tentara aku Wah Loh Itu tentara aku mau kemana semua Hei Hei Kamu mau kemana Waduh Waduh Gimana ya Waduh Kenapa aku ditinggal Loh Kita harus melawan bangsa Filistin Ayo Kita bersama Tuhan Ayo Duh kemana kamu Aku jangan ditinggal Loh Ternyata tentara aku sekarang banyak yang sembunyi Dia ketakutan Aduh Gimana ini Aduh Mana Samuel Gak dateng-dateng lagi Samuel Aduh Ini sudah berapa hari Ah Udah lah aku gak mau nunggu Samuel Aku akan mempersembahkan Korban bakaran saja kepada Tuhan Sudah aku gak mau tunggu Samuel Biar 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 Tuhan akan menolong aku Biar Tuhan akan memukul bangsa Filistin untuk kalah Sudah-sudah Aku akan mempersembahkan korban sendiri aja Aku gak akan bawa korban bakaran Ya Tuhan Terimalah korban bakaranku Tuhan ini persembahanku Tuhan ini persembahanku Bapak Samuel Bapak Samuel adik-adik Bapak Samuelnya datang Bapak Samuel Bapak Samuel lari-lari mengejar Saul Dia mau beritahu Saul Saul gak boleh Gak boleh melanggar perintah Tuhan Raja Saul harus tunggu Tujuh hari Tunggu aku datang Tetapi Saul gak mau mendengar suara Tuhan Adik-adik Bapak Samuel marah sekali melihat Raja Saul mempersembahkan Korban bakaran Bapak Samuel marah Bapak Samuel bilang begini Hei Saul Perbuatanmu ini bodoh Kenapa kamu gak mau menunggu aku Anak-anak Samuel diperintahkan oleh Tuhan Raja Saul dipilih oleh Tuhan Raja Saul itu harus memerintah Bangsa Israel Karena Raja Saul itu adalah Raja pertama Raja Saul harus memberi contoh Kepada bangsa Israel Harus taat kepada Tuhan Tetapi Raja Saul tadi taat gak? Enggak Disuruh nunggu tujuh hari aja Dia gak mau Anak-anak Raja Samuel ini marah Karena Kenapa Raja Daud ini gak mau Menunggu Menunggu Raja Saul ini gak mau menunggu Bapak Samuel Akhirnya Tuhan juga marah Tuhan bilang sama Samuel Bahwa karena Raja Saul Tidak mau menurut Merintah Tuhan Tuhan akan menggantikan Raja Saul Dia akan memilih Raja yang mau taat kepada Tuhan Nah anak-anak Kalau menjadi Raja Harus menjadi contoh yang baik Kalau mau memerintah bangsa Israel Raja Saul seharusnya harus Mendengar perintah Tuhan Enggak boleh Melanggar perintah Tuhan Harus Menurut sama perintah Tuhan Tuhan bilang Saul Kamu harus Menunggu Samuel Tapi Saul Tidak mau menunggu Karena bilang Terlalu lama Enggak boleh Kayak gitu Nah Adik-adik Kita sebagai anak-anak Tuhan Harus selalu Mendengar Kita harus selalu Mendengar suara Tuhan Kita harus Menurut perintah Tuhan Enggak boleh Melanggar perintah Tuhan Kenapa? Nanti akan dapat Hukuman seperti Raja Saul Raja Saul Dihukum sama Tuhan Enggak boleh lagi Jadi Raja Akan digantikan Raja yang lain Untuk Memerintah Bangsa Israel Nah Adik-adik Kita harus Ingat sekali lagi Tuhan berkata Kepada kita Dalam Yohanes 14 Ayat 15 Kita baca Sama-sama ya Yohanes 14 Ayat 15 Pelan-pelan ya Kita bacanya Jikalau Jikalau Kamu Mengasihi Aku Jadi Anak-anak Mengasihi Tuhan Jikalau Anak-anak Mengasihi Tuhan Kamu Yaitu Anak-anak Akan Menuruti Segala Perintahku Perintah Tuhan Ya Selain kita Taat kepada Tuhan Kita harus taat kepada siapa? Papa dan mama Orang tua kita Juga kepada guru kita Nah Kalau Misalkan Anak-anak Mengasihi Orang tua Anak-anak Mengasihi Papa dan mama Anak-anak Pasti akan Menuruti Perintah Papa Mama juga Jadi Sekarang kita Baca lagi ya Dari Yohanes 14 Ayat 15 Kita Ingat ya Ayat ini Sangat penting Jikal Kamu Mengasihi Aku Kamu Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Menuruti Perintah siapa? Menuruti Perintah Tuhan Kita harus taat Jangan seperti Raja Saul Ya Harus taat Harus dengar Perintah Tuhan Karena apa? Karena kita sayang kepada Tuhan Tuhan juga sayang kepada kita Kalau kita Mengasihi Tuhan Kita Pasti Akan Melakukan Perintah Tuhan Oke Sekarang kita berdoa Sama-sama ya Adik-adik Ambil hati Disiapkan Kita mau berdoa Kepada Tuhan Tangan dilipat Mata ditutup Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Engkau sudah Mengasihi kami Begitu Banyak sekali Sehingga kami Boleh menikmati Selalu kasih Tuhan Yang Indah Kepada Hidup kami Tuhan Kami ingin Selalu Mentaati Perintah Tuhan Biarlah kami Selalu Mau Membaca Firmanmu Sehingga kami Boleh mendengar Firmanmu Kami boleh Selalu Mengikuti Semua Perintah Tuhan Karena Tuhan Sangat Mengasihi Kami Tuhan Pakailah kami Juga Sebagai alat Untuk Mengasihi Orang lain Supaya kami Juga Selalu Boleh menjadi Berkat Bagi Orang tua Bagi sesama Bagi teman Kita semua Dimanapun Kami berada Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Adik-adik Kita akan bertemu Minggu depan Dengan cerita yang lainnya Dadah Adik-adik Kita bersyukur ya Karena kita selalu Diberkati sama Tuhan Iya Bahkan burung pipit Yang kecil pun Disertai Tuhan Diberikan makanan Karena itu Kita mau belajar Mengucap syukur Melalui persembahan ya Kak Iya Adik-adik di rumah Bisa minta tolong Papa sama mamanya Untuk memberikan persembahan Bisa scan QR Code Yang ada di layar ya Oke Kita sambil puji Tuhan Sama-sama ya Kita mau puji Tuhan Burung pipit Yang kecil Burung pipit Yang kecil Dikasihi Tuhan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Bunga bakung di padang Diberi keindahan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Adik-adik mari kita bawa persembahan kita Pada Tuhan dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang di surga Kami bersyukur Untuk setiap berkat dan anugerah Yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kami Saat ini kami rindu Membawa persembahan kami Kerana Tuhan Engkau yang berkati Dan kuduskan persembahan ini Supaya menjadi Sesuatu yang memuliakan Nama Tuhan Kami berdoa Untuk orang-orang Yang mengelola persembahan ini Kerana Tuhan Engkau yang memberikan Kebijaksanaan Untuk boleh mengelola Dengan baik Terima kasih Tuhan Engkau berkati Papa mama Melalui berkat Dari pekerjaan mereka Kerana Tuhan Engkau juga yang terus Menolong mereka Ampuni kami Akan dosa kami Ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Kembali lagi di Sandevan Experiment Bersama saya Kak Atman Dan saya Kak Lydia Nah Kak Atman Hari ini kita membuat apa Kok di depan rumah Kok di depan rumah gini Kak Kita mau buat Elephant toothpaste Oh Apa ya itu Kak Elephant toothpaste itu adalah Foam yang bereaksi Antara asam dan basah Sederhananya adalah Foam yang menyerupai Bentuk pasta gigi Tapi ukurannya Lebih besar Kak Oh Ini buat sikat giginya Gajah Bukan Kak Oh bukan Nah kita butuh apa aja nih Kak Buat ini Nah mari kita lihat Alat dan bahannya yuk Kak Oke Bahan yang digunakan Air soda Pewarna Sabun cair Hidrogen peroxide Asam citrat Baking soda Dan untuk alatnya Kita butuh Gelas Botol kaca Gelas ukur Sendok Dan juga Tring Let's do it Jadi gimana Kak Pertama Kak Jadi kita ambil Bahan keringnya Dengan perbandingan Satu banding satu Kak Oke Satu banding satu ya Iya Satu 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 Baking soda Iya Terus cukup nih Kak Terus habis gitu Kita siapkan Bahan cairnya Hmm Ini Berapa Kak Semua 300 ml Oke 300 ml Berarti ini semua ya Kak Iya Terus Tambah apa lagi Tambah Sabun cair Sabun cair Berapa tetes Terserah Iya terserah Oke Secukupnya Terus Wah Gila Lalu 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 kita tambahkan pewarna Kak Oke Biar Berwarna-warni Ini kita akan pakai warna kuning ya Terlalu banyak Bapak ya Kak Iya Bapak Terus Setelah itu Nah Setelah itu diapain Kak Nah Kak Kalau yang kelas satunya ini buat apa Kak Yang kelas satunya ini buat Dicampur dengan hidrogen peroxide Kak Oke Jadi kita butuh ini ya Kak Iya butuh hidrogen peroxide Berapa yang ini Kak Serah Sedikit aja ya Iya sedikit aja Oke Lalu Lalu kita siapkan juga bahan keringnya Kak Kalau yang ini Cukup satu banding satu aja Kak Satu sendok Sama satu sendok Satu sendok citric acid Satu sendok baking soda Iya Oke Dia perlu sabun juga gak Kak Perlu juga Kak Oke kita tambah sabun Lalu Ke warna Ke warna juga Yang ini kita pakai warna merah ya Sebelum kita lihat reaksinya Kita pakai sarung tangan dulu Kak Biar tangan kita lebih aman dan bersih Oke Mari kita lihat reaksinya Kak Iya Dukat dulu Kak Masuk ini ya Kak Iya Wow Jadi Kak Kurang ya Kak? Gak bisa masuk lagi? Gak bisa masuk lagi Kak Oke Hooray Wah ternyata yang pakai hidrogen peroksida lebih bagus ya Kak Hasilnya daripada yang pakai air soda Iya bener Kak Nah kita juga bisa untuk kerjakan tugas sains nih Kak Tugas sains di sekolah seperti membuat gunung meletus Kita bisa gunakan bahan-bahan yang kita gunakan hari ini Iya bener sekali Oke Sampai ketemu di Sandifan eksperimen berikutnya Bye Menjadi taat memang bukanlah hal yang mudah Tapi kalau kita mau memilih yang baik Tuhan pasti akan menolong kita Kak Ayo Kak kita mau nyanyi lagu Susahnya aku taat Susahnya aku taat Lebih mudah tidak taat Susahnya aku diatur Lebih mudah yang mana yang mana yang mana yang menyenangkan Tuhan Ku pilih taat Ku pilih taat Mau diatur Wajah Tuhan tersenyum Sekali lagi ya Susahnya aku taat Lebih mudah tidak taat Susahnya aku diatur Susahnya aku diatur Susahnya aku diatur Lebih mudah ku mengatur Pilih yang mana yang mana yang menyenangkan Tuhan Ku pilih taat Mau diatur Wajah Tuhan tersenyum Adik-adik sekolah minggu kita sudah selesai Meskipun online adik-adik tetap semangat ya Iya kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu Dan kita bisa ketemu lagi secara langsung Yuk adik-adik kita mau bersama-sama berdoa pada Tuhan Kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur untuk sekolah minggu hari ini Kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan Kami juga sudah mengumpulkan persembahan Juga sudah memuji Tuhan Kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan Dan kami boleh menjadi anak-anak Yang takut akan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam antara Yesus kami sudah berdoa Terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga syukur Terima kasih Tuhan Yesus kami Sampai jumpa di lain kesempatan ya adik-adik Tuhan Tari Minggu Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih